Selamat sore Pemirsa, ratusan rubah rusak parah, tak hanya itu sejumlah sekolah, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah ibadah juga rusak akibat gempa berbak di Tuduk 6,6 yang mengguncang Banten dan sekitar yang kemarin. Kami akan laporkan perkembangan terkini penanganan pasca gempa di Pandeglang termasuk fungsi di sejumlah tempat. Selain itu juga peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyebut adanya potensi gempa besar terjadi di tempat yang sama. Saya Syirah Safira, inilah kabar petang selengkapnya untuk Anda. Sera Safira, wanita kelahiran Jakarta tanggal 15 November 1983 ini, adalah seorang pembawa acara berita di stasiun televisi TV One. Sebelum bergabung di TV One, Sera sempat magang di Metro TV, pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007, ia terlibat dalam Piala Asia sebagai jurnalis media partner. Wanita cantik yang memiliki keturunan Arab dan Indonesia ini, berkipra di bidang jurnalistik sejak tahun 2007. Dan ia juga merupakan salah satu mahasiswi lulusan SMUN 91 Jakarta Timur pada tahun 2002. Sera Safira menyukai dunia jurnalistik sejak ia masih kecil, saat usianya 5-6 tahunan. Ia ekspresikan keinginannya itu ketika menonton ayahnya yang sedang tampil di sebuah acara televisi. Ayahnya bernama John Halmahera, seorang jurnalis idealis pengamat sepak bola, dan pernah menjabat direktur media di PSSI. Sejak kecil Sera hobi membaca dan mengoleksi buku, seperti buku novel, biografi, dan politik. Buku yang terakhir dibacanya adalah buku Michelle Obama, berjudul Becoming, dan Jody Pickle, berjudul House Rulers. Sera Safira terbilang wanita yang sangat tomboy, karena ia selalu senang mengikuti olahraga bela diri, seperti tapak suci, merpati putih, dan kapoera. Saat kuliah, Sera pernah freelance di Metro TV dan PKL di Anteve. Dan setelah lulus kuliah, ia menyandang gelar predikat cum laude, dari jurusan jurnalistik Fakultas Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta pada 2006. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2007, Sera bergabung di TV One yang saat itu masih bernama Latifi. Pada saat itulah Sera membangun karir jurnalistiknya mulai jadi reporter hingga presenter TV One. Tentu banyak pengalaman yang ia dapat saat liputan di lapangan, dan Sera pun pernah menjadi wartawan istana presiden dan wakil presiden. Pada saat Sera ditugaskan meliput kegiatan Ibu Megawati Soekarno Putri, ia sampai dikenal dengan sebutan anak Ibu Megawati, karena ia menempel terus kemana Ibu Megawati pergi. Selain itu, berkat kegigihannya di lapangan, Sera juga berhasil mewawancarai jaksa yang tengah berperkara dugaan korupsi, yaitu jaksa Urip Trigunawan dan untung Uji Santoso. Dan Sera pun pernah meliput perihal teroris di Bandung, tentang penangkapan Abu Bakar Bashir di Banjar Jawa Barat, pada Agustus tahun 2010. Kemudian liputan demo kenaikan BBM yang berujung ricuh pada masa presiden SBY. Setelah Sera matang di bidang lapangan, Sera pun karirnya mulai naik menjadi seorang presenter pembaca berita TV One sampai saat sekarang ini. Sera Safira, seringkali disamakan dengan Shirin Safira, salah seorang pemain FTV kisah nyata di Indosiar, disebabkan nama dan wajah mereka yang sangat mirip. Padahal keduanya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Demikian artikel biodata dan perjalanan karir presenter cantik Sera Safira, yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber yang kami ketahui. Nantikan untuk kabar presenter news ancor lainnya di channel kami berikutnya. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu dapat kabar pemberitahuan presenter news ancor selanjutnya. Pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Bewakili kru yang bertugas, saya Sera Safira, pamit undur diri. Sesaat lagi, Caca Anissa akan menemani Anda dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.